Hai teman-teman kembali lagi dengan saya pengen elektronik disini ada satu buah mesin cuci Samsung itu dengan kapasitas 21 kilo dan untuk tipenya 2 WD21 T6500GV untuk mesin cuci ini was plus dryer dan untuk kapasitasnya itu untuk pencucian 21 kilo dan untuk dryernya itu 12 kilo hanya sejadi hari ini kita enggak akan mereview mesin cuci ini karena udah pernah kita review dan disini kita akan memberi tahu untuk mengaktifkan dryernya karena kemarin banyak sekali yang bertanya kepada saya dan untuk cara mengaktifkannya itu kita hidupkan dulu mesin cucinya seperti ini dan untuk dryernya itu kita bisa mengaktifkan itu seperti ini dan biasanya kalau dirumah udah ada tampilan seperti ini karena udah sering dipakai jadi disini kita tekan yang ada tombol jarinya ini dari telunjuk ini kita tekan aja seperti ini dan akan muncul tulisan akan muncul tulisan seperti ini disini akan muncul dry off disini untuk pilihan itu banyak sekali ini untuk lampu bisa kita matikan dan udah ada di tutorialnya kita kembalikan lagi untuk dayer off itu kita bisa pilih untuk mengaktifkannya seperti ini jadi untuk dryernya itu banyak pilihan ada di dryer ini 12 jam 2 jam 30 ini mati normal lalu dry extra juga dry-dry delicate ini dry-dry delicate biasanya kita pakai untuk pengeringan bed cover ataupun yang tebal-tebal oke dan seperti ini jika sudah tinggal di start aja jadi untuk pilihannya seperti ini dan jadi cukup mudah sebenarnya teman nah biasanya akan muncul seperti ini dan kita akan ulangi lagi kita tekan lagi kita tekan tombol jari seperti ini kita tekan lagi kita ulang jadi seperti ini lalu kita tekan seperti ini dan akan muncul dry off itu kita tekan lagi satu kali seperti ini dry normal dan untuk tutorialnya ini semoga dapat membantu teman-teman yang sudah mempunyai mesin cuci WD21T6500 dan jangan lupa subscribe like dan share video ini terimakasih terima kasih